What's up school fans, welcome back to Time Out! Ini jalan sih, Prawira Bandung lawan Pasifik, Sesa Surabaya, tadi udah main di bawah pertama. Prawira gua, untungnya tadi di kuartal kedua udah mulai menemukan permainannya karena tadi slow start banget di kuartal pertama. Yuda sama Touch, jauh juga sih dua-duanya nih. Tadi gendong, Prawira gua sih. Dan juga Sultan tadi udah nyetak 3 poin. So, welcome to the IBL untuk Sultan. And ya, hari ini kita akan live chat juga untuk 2 pertandingan. Of course, yang pertama ada Derby Andara, yaitu West Bandit Combi Farsolo melawan Transpeed Basketball. Orang-orang pada bilang, tim GMP lawan tim Rafathar. Lalu juga kita akan live chat juga untuk game final rematch IBL tahun lalu, yaitu Satri Muda Pertamina Lampilta Jaya Basketball. And it's gonna be fun juga. Jadi kalau kalian nanti pengen dengerin komentar gua tentang pertanyaan tersebut, kalian bisa langsung join aja live chat di channel ini. And of course, jangan lupa untuk nonton Trash Talk gua bersama Daniel Wenas kemarin ini. Kita membahas tentang kenapa dia memilih FWAS Standard Basketball. Lalu juga mengenai rasanya main dengan pemain-pemain muda FWAS. Dan yang terakhir juga ada update dia untuk asosiasi pemain basket di Indonesia. Jadi kalau nanti setelah nonton nih, pasti kalian mampir juga ke Trash Talk. And hari ini timeoutnya akan sedikit express editannya. Karena gua akan kembali nonton lagi abis ini, liat perawira Bandung gua main. Jadi, mohon maaf kalau memang minim sekali. Dan juga kita akan siap-siap untuk live stream juga soalnya abis ini ya. Dan sekarang kita langsung ke comment of the day. Datangnya dari Zul Fiklisham yang mengatakan Westbrook harus dilatih sama Shintayong nih. Biar nggak males. Shintayong kayak galak kayak orangnya ya. Kayaknya dia juga pengennya disiplin banget. Agar pemainnya larinya cepet semua. Mainnya juga cepet. Tapi sayangnya beda olahraga guys. Beda olahraga. Dan dia ada di Indonesia. But ini menurut gua komentarnya ngakak juga segera pas gua baca. Kita tahu Westbrook lagi sering dibully sama orang-orang. Gara-gara mainnya memang lagi jelek banget. Dan gua juga nggak tau sih seberapa happy-nya Westbrook sekarang ini di Lakers. But kita lihat aja besok Lakers akan main lagi. Besok itu lawannya Denver Nuggets. Kita lihat aja apakah mereka bisa menang atau tidak. But shoutout to Zul Fiklisham untuk komentarnya. And of course thank you so much untuk semuanya yang sudah nonton Time Out kemarin dan sudah memberikan komentar kalian juga. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke Time Out hari ini. Pertama jelas kita harus membahas tentang Jonathan Kumingao. Hari ini dia jadi bintangnya untuk Golden State Warriors. Pemain muda ini jadi top scorer dengan 25 poin dalam 26 menit saja. Dan Warriors hari ini berhasil comeback untuk menggulung Chicago Bulls dengan skor 138-96. Mau ingetin kalian aja sih Kuminga umurnya masih 19 tahun. Itu kayak anak baru lulus high school dan juga masih tahun pertama untuk kuliahnya. Jadi Kuminga hari ini juga 3 block shots. And tadi dia bener-bener impressive banget menurut gue permainannya dalam limited minutes. Karena tadi pas dia masuk itu skornya masih 29-25 di akhir quarter pertama. Tapi setelah dia keluar itu 61-39 dengan sisa 4 menit lagi di quarter kedua. Jadi bener-bener tadi Kuminga itu jadi pembeda banget. Dan momentumnya langsung shift banget saat dia bermain. Tapi emang kalau Kuminga bisa konsisten jadi kontributor. Misalkan kayak 14 poin, 15 poin dari bench-nya si Warriors. Lalu juga defensive. Kita gak boleh lupa dengan defense-nya dia. Menurut gue defense-nya dia di atas rata-rata anak muda di NBA. Dan ini makin deep aja sih timnya Golden State Warriors. Menurut gue, ya, opsi untuk Steve Kerr akan lebih banyak lagi dari bench-nya si Warriors. Apalagi nanti kalau si James Watchman udah kembali lagi, pusing sih si Steve Kerr pasti untuk nentuin. Ataupun juga kasih minutes kepada pemain-pemainnya. Tapi itu pusing yang baik. Pusing yang baik. Opsi banyak itu malah lebih bagus. And hari ini great bounce back win. Menurut gue untuk gore setelah kamar. Mereka digulung sama Milwaukee Bucks. Tapi hari ini Joran Paul nyubang 22 poin. And Andrew Wiggis juga efisien banget dengan 21 poin. 8 dari 11 field goal-nya. Steph, hari ini bisa santai dikit mainnya. Nggak perlu meledak-meledak banget. Nggak harus nyetak poin banyak banget. Dia harinya 19 poin aja. Dan Clay Thompson hari ini istirahat. Karena dia belum bisa bermain back-to-back untuk. Kan pasipulan pelan. Comebacknya nggak bisa langsung setelah 2 tahun off. Jadi dia kalau lagi back-to-back nggak dimainkan dulu. Setelah bad stretch 2 kali kalah dari Cleveland Cavaliers. Dan juga Milwaukee Bucks. Hari ini Warriors mainnya lebih santai, lebih sabar. Turnovernya juga dikit. Nggak ada Draymond, nggak apa-apa. Kita tahu Draymond adalah memang nyawanya Warriors. Terus biasanya yang ball movement-nya, defensive. Tapi hari ini juga Warriors masih 39 asis. Dan hanya 7 turnover saja sih. Menurut gue itu luar biasa banget. Untuk Bulls tadi kayaknya pemainnya pada kena mental. Setelah si Zach Levin cedera. Amit-amit cederanya parah. Katanya sih. Tadi kalau dari early. Apa ya? Dari diagnosis early-nya itu. Katanya nggak gitu parah seharusnya. Tapi nanti mereka akan MRI. Semoga nggak ada masalah yang gimana-gimana banget. Untuk kakinya. Zach karena itu agak awkward ya cederanya. Dia nggak kenapa-napa sih tadi sih. Maksud gue tiba-tiba dia. He just felt something wrong in his knee. Lalu ya kasih tahu ke timnya. Lalu langsung nggak main lagi. Tapi hopefully he's okay. Karena kalau dia harus kehilangan Zach Levin cukup lama. Kasian banget ya Bulls ya. Apalagi mereka lagi di top banget nih. Untuk di soon conference. Dan juga ini kesempatan besar mereka untuk menjadi juara. And Zach juga harusnya jadi NBA All-Star next month. So hopefully there will be a hopefully Zach is gonna be okay sih. Tapi Bulls gue yakin they're gonna play better next game tomorrow ini. Dia dua hari juga dibantai dua kali ya. Amat net sama si Warriors. Gue harap kan mereka akan dapet Alex Caruso kembali sih very soon. So I think they need Alex Caruso for their team. Oke berikutnya Memphis Grizzlies. Akhirnya kalah juga hari ini. Dallas digulung sama Memphis. Eh sorry. Dallas ngegulung si Memphis hari ini dengan skor 112. 85 dan 11 game winning streaknya Memphis terhenti di sini. Dallas cuma ngasih Memphis gila sih. 30 poin doang nih bapak kedua. Bener defensive clinic. Ini nunjukin banget sih. Gak kenapa defense-nya Dallas tahun ini memang salah satu yang terbaik. Di NBA. Dallas tahun ini juga sering banget ya ngalahin top teams. Tanpa KP loh. Mereka dalam 10 hari terakhir kayaknya. Eh sorry. 10 game terakhir. Teman-teman ngalahin Warriors. Chicago Bulls. Memphis itu dengan double digit margin semuanya. Luka harinya triple double dengan 27 poin. 12 rebound dan juga 10 asis. Ini adalah triple double ke 40 dalam karirnya Luka. Dan dia hari ini bener-bener outplayed. Dominasi si jamboran. Jagoan baru gue. Lantuin di domain. Dominated. Dan dari terakhir itu keren ya. Dia untuk triple double. We had the back pass ke Dwight Powell. Itu kelas banget sebenernya gue. Dan kangen sih ngeliat Luka. Tapi bisa dominate game kayak gini lagi. Orang pada bilang Luka gendut. Luka out of shape. Luka is sloppy. Tapi sekarang akhirnya dia bisa nunjukin. Kalau nanti dia adalah salah satu pemain terbaik di NBA. Kangen. Dan juga menurut gue Luka harus lebih sering meet range jump shot sih. I think that's money for him. And Jalen Bronson tadi juga bagus. Untuk Dallas Mavericks. Dengan 15 poin. Dan juga 9 asis. Tapi kayaknya hari ini Memphis keliatan capek ya. Karena Memphis ini main 8 game. Dalam 12 hari terakhir itu. That's a lot man. That's a lot. Ya tadi setelah di babak kedua. Mereka miss open shots. They miss their rotation untuk defense-nya. Jadi itu kenapa Memphis kalah di game kali ini. Tapi jawaban gue hari ini. Jamornya 19 poin dalam 32 menit. Oke. Berikutnya terakhir gue akan bahas tentang Miami Heat. Hari ini comeback untuk ngalahin Atlanta Hawks. Dengan score 24-118. Paling gue yakin Atlanta Hawks akan menang di game kali ini. Tapi ternyata hustle dan juga defense-nya Miami. Di 4 menit terakhir itu on a different level. Level. Bener asli on a different level. Mungkin ditonton sama Drake juga kali ya. Tonton sama Drake jadi pengen menang hari ini. Tapi Jimmy Buckets terakhir setelah layup 2 kali gak masuk. Terakhir dia pastikan ya. Tangan kiri itu susah sih. Tough layup. Untuk seal to win. And Jimmy Buckets hari ini sesuai dengan 23 poin. Talent hero juga mainnya lagi bagus-bagus ya untuk Miami-nya. Dengan 24 poin. Tapi of course shout out untuk P.J. Tucker. Pure hustle man. This guy belum bener terakhir itu juga berjasa sekali. Dan orang udah bilang udah bikinin patung aja lah di depan lapangan Miami Heat untuk P.J. Tucker. Dan orang-orang memang bilang ini akan sangat bermanfaat banget sih untuk Miami Heat nanti di NBA Club. Karena dia bawa championship DNA ke tim ini. Dan offense-nya juga not bad. Hari ini dia nembak beberapa kali dari 3 point corner. 17 poin untuk P.J. Tucker. Tapi Max Truss ini loh. Jago banget yang nembaknya. Otomeric loh kalau dia udah nembak 3 point. Dia lebih jago daripada Duncan Robinson menurut gue si Max Truss ini ya. Asli enak banget nembaknya. Dia pun juga hari ini selesai dengan. Wah gue lupa nih berapa dia poinnya. Tapi gue cari dulu sekarang ini. Kau maaf tadi dia selesai dengan 17 poin. Yes 17. Sorry dia selesai dengan 16 poin. 4 dari 7 3 poinnya. And si Omer Yurtsaven ini juga jauh sih. Ini dua orang ini ada art nowhere. Art nowhere Miami. Gue gak tau nemuinnya dimana. Omer juga diva apa. Rebound selalu double digit. Omer ini 17 poin dan juga 11 rebound men. Ini dua orang akan jadi rotasi sih. Udah pasti nanti kalau BAM kembali. Victor Ola Dipo kembali. So Miami. It's gonna be tough to beat also. Di Eastern Conference nantinya. But Atlanta Hawks tahun ini sih sayur banget. Gue gak tau. I don't know what's going on di Atlanta Hawks men. Apakah John Collins memang gak happy. Atau Trey yang gak happy juga. Udah gue gak tau sih. Tapi mereka. Tahun ini. They're really bad. Men gak kayak tim yang tahun lalu masuk ke Eastern Conference Finals. So they need to figure out really soon sih. Walaupun gue tau mereka banyak injuries. Tapi harusnya gak sejelek ini juga sih. Oke. Ngomongin Atlanta Hawks. Sekarang ini. Mereka main melakukan trade untuk Cam Radish. Jadi mereka mengirim Cam Radish ke New York Knicks. I'm super excited about this. Karena gue pengen banget liat Cam Radish main sebenernya. Pengen down banget dia. Dapet heavy minutes. Mereka mengirim Cam Radish untuk mendapatkan Kevin Knox dan juga future first round pick. Cam Radish ke New York Knicks ini jelas orang semua ngomongin tentang dia kembali lagi dengan his Duke brother yaitu RJ Barrett. Dan sekarang semua orang bilang tinggal dapetin Zion aja di New York Knicks. Men, I think mungkin mereka akan mengarah ke arah sana sih. Karena Zion kita tau juga kayaknya gak happy di New Orleans Pelicans. Dan dari dulu memang gosipnya adalah Zion pengen banget main di New York Knicks. Jadi, I'm not gonna be surprised if that's gonna happen either in 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Pasti bisa aja terjadi 3 brothers itu kembali re-united di New York Knicks. Tapi, gue seneng liat Cam Radish pindah karena of course kayaknya dia akan dapet opportunity lebih banyak untuk bermain. I don't like Evan Founier walaupun dia main udah 4 per 1 point. Dan menurut gue defensively Cam Radish adalah upgrade untuk si Evan Founier ini. Of course lebih mudah. Dan Evan Founier mungkin bisa jadi trade asset juga nanti ke depannya untuk New York Knicks. But, gue pengen banget liat si Cam Radish ini flourish. Karena menurut gue dia adalah top 2, nomor 5 kali draftnya. Dia salah satu pemain terbaik menurut gue di draft kelasnya dia. Tapi memang di Atlanta Hawks dia ketutur-tur sama si D'Andre Hunter. Dan itu kenapa si Hawks juga melakukan trade-innya ya. Karena tipe permainannya sama antara D'Andre Hunter dan juga Cam Radish. Jadi, gue harapkan Cam Radish bisa bersinar di New York. Karena dia juga nembaknya 3 point-nya not bad menurut gue. Apalagi bermain sama RJ Barrett. I think itu akan membuat transisinya dia ke Knicks lebih gampang. Karena RJ Barrett itu mainnya lagi jago banget sih. Dia pinter juga sih sebenarnya untuk Knicks ya. Karena RJ Barrett lagi jago banget. Dan kayaknya RJ Barrett ke depannya bisa jadi the main guy in New York. Sehingga harus bikin happy. Kalau buat temannya mungkin mainnya akan lebih bagus dan juga akan setelah lebih lama di New York ya. Tapi yang sayang adalah Lakers. Sebenarnya Lakers itu juga main punya kesempatan untuk dapetin Cam Radish. Tapi mereka itu mau offer second round pick aja. Sedangkan Hawks maunya first round pick untuk Cam Radish. Seperti menurut gue kalau dia ke Lakers bisa bantu juga. Darah muda, energi muda untuk membantu orang-orang tua yang ada di sana. Sayang banget sih. Sebenarnya kalau Cam Radish ke Lakers menurut gue Lakers bisa bagus juga. Tapi gue beruntung Lakers fans. Oke. Ada berita dari All-Star Voting kemarin. Ada kedua kalinya All-Star Voting kembali kepada para fans. Dan hasilnya yang main mengejutkan menurut gue adalah Andrew Wiggins nomor tiga di Western Conference frontcourt. Of course, Wiggins main untuk Warriors. Dan I mean he's having a pretty good season juga. Tapi menurut gue dia nggak layak lah untuk jadi All-Star starter. Karena menurut gue ya jelas ada pemain-pemain lainnya masih layak. Tapi itu hanya menunjukkan seberapa kuatnya Dub Nation dan juga seberapa banyaknya Dub Nation yang ngevote untuk Andrew Wiggins. I think he's gotta be an All-Star. Most likely I think Andrew Wiggins gotta be an All-Star tapi nggak starter aja sih. Tapi we will see lah nanti gimana hasilnya. Karena kan voting dari fans itu hanya 50% aja sebenarnya. Kan nanti masih ada pelatih, masih ada media juga. So we will see who's gonna start di frontcourtnya si Western Conference. Gue sih kemarin milihnya adalah Damn, kalau gue bisa inget ya. Jokic, itu udah pasti. Damn, Rudy Gobert, itu udah pasti. Wah sih, satu lagi gue lupa loh siapa yang gue pilih kemarin ini sih. Tapi, hmm, ada, gue lupa. Tapi pokoknya Gobert sama Yoki sewajib sih untuk si Western Conference frontcourt. But we will see nanti siapa yang akan jadi di sana. Oh, gue lupa ya. Gue nggak inget sama sekali. Tapi yang pasti, satu lagi yang gue seneng adalah Ja Moran akhirnya jadi nomor dua di backcourt di Western Conference. I think Ja deserve to start juga sekarang ini bersama Staff Curry. So, hopefully it will stay there. Dan semoga juga memang Jamoran bisa jadi starter nantinya. Walaupun banyak saingannya. Masih ada Devin Booker, Chris Paul, masih ada Donovan Mitchell. Semuanya juga layak menurut gue untuk jadi starter juga. Tapi, hopefully, jagoan gue Jamoran bisa stay there. Oke, kita udah ada video-video di TNB. Sekarang kita masuk ke prediksi. Prediksi terakhir, kembali cair. Dimana kita memilih Memphis untuk melawan Jinx-nya Time Out. Untuk mengalahkan Minnesota Timberwolf. Dan akhirnya tembus juga. Besok, banyak nih gamenya. Ada 10, tapi gue tetap penasaran. Dengan si Spurs main back to back. Biasanya Spurs main back to back itu oke. Dan Clippers gue lagi ancur banget sekarang ini. I don't expect them to win the game. Jadi, besok. Apalagi Spurs hari ini habis kalah dari Cavaliers. Gue expect mereka untuk motivated. Untuk menang besok ini dikandangnya mereka. Jadi, let's get. Let's take Spurs. Minus 2,5 besok. So, good luck everyone. Dan sekarang kita masuk ke top style. Top style kita hari ini cuma ada satu aja. Gayanya Tyrese. Halliburton hari ini datang ke game. Untuk Sacramento Kings. Dia santai banget sih menurut gue gayanya. Gue bisa lihat main IBL style-nya kayak gini. Ini keren. Casual, tapi tetap cool, swaggy, and keren. Very simple. Tapi gue harapkan sih. Gue harapkan makin baik main IBL-nya. Gayanya sekeren ini sih nanti ke depannya ya. Oke. Top place. Of course kita mulai dengan Andre Igu Dalla. With this crazy behind the back pass to Damon Lee. Berikutnya ada Dennis Garland yang dari half court ya. Halftime buzzer beater di kalahkan. Dan terakhir ini paling gila sih. Lame lo sih gila banget. Entertaining banget ya. Between the leg alley-oop kepada Miles Beiges. Oke. Sekarang kita masuk ke player of the day. Player of the day gotta give it to Jonathan Kumingam ya. Untuk impact-nya dia hari ini buat Golden State Warriors. Menurut gue dengan dia bisa mencetak 25 poin dalam 26 menit. Dia itu pantas banget untuk menjadi player of the day. And that's why. Apalagi timnya hari ini juga bantai si Chicago Bulls ya. And that is why. He's our player of the day. Time out geng. Itu dulu untuk time out-nya. Hopefully I'm gonna see everybody nanti untuk live chat IBL hari ini. Dan kita akan live chat lumayan sering sih nantinya. Selama IBL season. And of course thank you so much for always supporting time out. Jangan lupa guys untuk support time out caranya gampang banget. Kasih like. Kasih komen. Lalu juga share ke temen-temen kalian yang suka basket. Kasih tau kalau ada acara basket di Youtube yang ngomongin. NBA, IBL, dan juga tim nasi Indonesia. Jadi semoga aja makin banyak subscriber saya tahun ini. And of course. Kalau kalian mau support juga lebih jauh. Kalian bisa join membership channel ini. Kalian bisa join ke discord group kita. Kadang-kadang kita juga ada exclusive content. Ada giveaway juga. So yeah. Easy. Harganya 20 ribu sebulan saja untuk langganan channel ini. Hopefully everybody can support time out everyday. And ya itu aja sih. Thank you guys for watching. And I will see you guys again very soon. Peace out. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!